hai oke dari Pak Heri Basuki Pramono dari mana ini dari Malang ya oke yang pertama setelah menerapkan integrated farming di level rumah tangga bagaimana memanfaatkan lahan 400 meter persegi di level berikutnya komponen-komponen apa saja yang wajib ada pada lahan kecil 400 meter persegi di level rumah tangga yang kita buat adalah kihol 3 meter kali 3 meter itu minimal kalau lebih juga boleh kalau enggak ada semua pakai polybag sekitar ada 200 polybag 200 polybag ini kita tanam sayur kita tanam sesuatu yang kita butuhkan kalau misal Bapak Ibu ini sebagai karena ini adalah kebun percobaan dan ini adalah media promosi terhebat pasarnya Bapak Ibu sudah jelas siapa tetangga kalau memang di daerahnya Bapak Ibu oh tetangga saya ini 1 2 3 4 kena diabetes 1 2 3 4 kolesterol asam urat enggak sembuh-sembuh 1 2 3 4 lagi kena emah nah itu itu aja sudah cukup ada 20 pasen aja yang Bapak Ibu penderita sakit Bapak Ibu berarti 200 polybag ini berisi sayur yang tujuannya adalah obat contoh kalau diabet siapkan pare kalau untuk lambung Bapak Ibu sudah siapkan juga kunyit putih temulawak itu ada di situ terus yang berikutnya kalau di situ ada kolesterol berarti tanamannya ada kacang panjang terus ada seledri ada kenikir nah ini Bapak Ibu mulai siapkan di dalam 200 polybag ini selain cabai, terong, tomat, bayam, kangkung, sawi dan lain sebagainya tujuannya apa Bapak Ibu yang obat ini adalah promosinya Bapak Ibu saya minta tolong maaf ya saya minta satu atau dua orang yang Bapak Ibu disini kan sudah minum jamu terus sampai tiap hari betul kan apa yang Bapak Ibu rasakan minum jamu ini ini jamu atau apa kira-kira enaknya atau teh gitu aja jamu yang enggak berasa jamu kan minuman biasa kan jus dan biasa gitu kan sepele atau tidak kira-kira sepele tapi minta maaf walaupun itu cuman bahannya sederhana kan tapi berkasiat tidak berkasiat jujur Bapak Ibu pelatihannya Bapak Ibu ini berat loh ada orang pelatihan sudah kayak gini tiga hari aja di hotel itu teler semua ke Bapak Ibu betul atau tidak ada yang sudah pernah ikut pelatihan tiga hari aja capeknya minta ampun Bapak Ibu ini luar biasa tenaganya dikuras pikirannya dikuras pagi sampai malam fair ini luar biasa saya kan sudah terbiasa ngajar di hotel-hotel Bapak Ibu yang pelatihan cuman dua hari kadang-kadang dua hari itu pagi sampai sore sore itu enggak sampai jam 4 ke atas terus besok pagi sampai sore itu teler semua itu saya juga enggak tahu kalau malamnya begadang jalan-jalan saya juga enggak tahu hahaha tapi jujur ketika kelas itu tidur paling banyak Bapak Ibu fair tapi Bapak ini luar biasa apa yang membuat itu salah satunya adalah minuman herbal minuman sehat tadi jadi makanan adalah obat itu benar dan minta maaf manunya Bapak Ibu enggak ada yang istimewa memang sederhana tapi semuanya itu sudah kita rancang minimal satu Bapak Ibu enggak ngantuk gitu aja ya memang ada makanan yang pedes kadang-kadang tapi ini sudah kan sudah ada request dulu kan sebelum Bapak Ibu datang kan sudah pasti ada pertanyaan kan ada yang berkebutuhan khusus kan pasti sudah ditanyai dulu tujuannya apa? karena kita ini tempatnya herbal dan goal kita menyehatkan masyarakat jadi sampai menu pun kita hitung jangan tanya aja kenapa pak enggak ada buah jeruk enggak ada buah semangka di sini enggak akan pernah muncul Bapak Ibu jangan ditunggu karena semangkanya belum panen hahaha baru dikawinkan karena apa kalau saya kasih buah-buah kayak gitu Bapak Ibu akan drop saya kasih yang lain organik terus ditambah yang tidak baik malah antem perlawanan karena itu lebih baik kalau enggak ada buah enggak usah buah begitu ceritanya bisa dipahami ya mas minta tolong buat keyhole garden sebagai kebun percobaan seandainya mulai dari ini kan belum punya ayam seandainya pupuknya dari mana? pupuknya dari LRT yang padat untuk pupuk bisa untuk pakan bisa yang cair diolah jadi POC POC nya langsung jadikan sebagai urea sebagai pupuk tinggal ditambah dedak di oksidasi kalau seandainya mau ditingkatkan hasil bisa ditambah dengan daun macam-macam apakah perlu katalis tidak harus kalau cuma tanah 3 meter x 3 meter jalan dulu saja beli pompa oksidasi dulu mas ya yang murah yang 38 ribu ada air ator nah setelah ini selesai lulus punya yang disebut dengan nama pasar pasarnya siapa? tetangga kanan kiri kita kalau setiap hari dikasih contoh setiap hari dibuatkan jus setiap hari disupport buatkan tes ledri kenikir mereka pasti mulai bertanya lu terus jualanmu apa? apa yang kamu produksi? nah mulailah tanah yang 400 meter tadi untuk memproduksi memproduksi apa? apa yang diperlukan jangan ditanami kangkung semua kalau sudah tahu tetangga asam urat jangan ditanam kangkung tidak ada yang beli tanamlah labu tanamlah sawi tanamlah kangkung boleh bayam boleh tapi tidak perlu semuanya semuanya harus ada kalau bisa kalau tidak bisa apa yang dibutuhkan dulu apa yang bisa kita kerjakan nah tujuannya apa? memenuhi pasar karena tanahnya cuma 400 meter kira-kira cukup tidak memenuhi pasar tetangga untuk tetangga kita sendiri percayalah tidak cukup ini konsep saya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu diantri orang untuk beli disitulah Bapak Ibu menjadi raja walaupun pembeli adalah raja tapi sebenarnya kitalah rajanya konsepnya kan satu seorang pemimpin yang hebat itu harus menjadi pelayan setuju? sebenarnya hebat mana? pelayannya atau yang diberi yang dilayani? hebat pelayannya dong perlu apa disiapkan dulu perlu apa disiapkan dulu tinggal Bapak Ibu sudah terima namanya rejeki karena sudah melakukan tugas dengan baik cukup? tidak akan cukup kalau sistem ini dijalankan bener ini jalan sekitar 6 bulan terus habis itu sudah sampai ke level ini sambil dipersiapkan jalan 6 bulan saja ini sudah mengembang kemana-mana nanti tanya kami juga bisa produksi telur telurnya dikasih contoh apalagi dari sini dipelihara ayam 10 10 ekor ayam ngelayani 1 RT itu gimana kira-kira Bapak Ibu? ya sehari kebagian satu ya nah dari sana minta tolong nah ini dari pondok atau bukan? ya bukan, tapi pengurus pondok kurang lebih pengurus pondok mulai cari santri biar jadi kiai santrinya disuruh apa? pelihara ayam ya tanam sayur ya pelihara ikan ya nah tugas kita tetap menjadi pemimpin disini bisa dipahami Pak? pusing tidak langkahnya kira-kira? tidak sudah jelas clear tapi tolong ya jangan lompat ke sini dulu lebih enak mana Bapak Ibu punya barang banyak terus menjajakan atau punya barang sedikit di antri lebih baik sedikit di antri kalau punya 3x3 amal cuma 3x3 200 meter tadi kemarin sudah nyoba kan ngisi polybag 120 itu butuh waktu berapa jam Bapak Ibu? kan tidak sampai sehari kan? tidak sampai karena orang 10 Pak buat polybag sebanyak itu 200 biji selesai terus setelah itu selesai mulai diproses kan sudah belajar herbal semuanya nanti mulai dibagi-bagikan diceritakan kalau perlu karena tetangga ceritakan saya kemarin dari Banyuwangi saya belajar menjadi miliader kurangnya ini orang stress sambil noleh kan gitu kan nanti kan Bapak masuk Youtube juga ini loh buktinya terus dia kan ikut lihat Youtube kan pasti kan dia akhirnya akan tanya juga kan minimal sudah jadi guru habis gitu yang Bapak jual apa? sayur konsepnya usahakan jual buat yang baik jual yang mau gratis saja kok nah dari sanalah tercipta pasar Bapak Ibu ingat baik-baik jangan pernah menawarkan barang tapi Bapak Ibu ceritakan apa yang Bapak Ibu punya bukan menawarkan menawarkan itu sudah membuat tembok betul atau tidak? jangan pernah di dalam konsep bisnis kami yang hari pertama Pak KB jelaskan profit kita itu di nomor 6 Bapak Ibu nomor 1 adalah membangun hubungan tali silatu rohim tali persaudaraan bangun persaudaraan sebanyak-banyaknya kalau 1RT masih tidak kenal tetangganya sakit apa kalau pas mau Jumatan bareng jalan bareng kenapa Pak kakinya pincang wah asam urat kambuh tenang Pak saya buatkan seledri kenikir saya buatkan jus aleja tanya ini diracuni apa? tidak kok mulai kapan tahu-tahu bisa buat jamu nah 1 kali 2 kali dia akan terasa habis itu diarahkan makanannya harus ini ini nah pertanyaan terakhir Pak saya beli dimana makanan oh tenang saya produksi nah itu bahasanya sebentar Bapak Ibu sebentar Bapak Ibu sebentar sekali kalau Bapak Ibu ada orang sakit dia kepingin sehat atau sakit? kalau sehat makan sehat atau makan tidak sehat? beli dimana makanan sehat? beli di saya Pak daripada beli di supermarket mahal betul atau tidak? nanti jadi omongan tetangga pasti jadi omongan tetangga setelah jadi omongan tetangga saya coba lihat siapa yang kamu lakukan oh iya ya tetangga niru tidak kira-kira? niru ajari lho Pak kalau dia diajari tapi tidak beli ke kita tidak Bapak Ibu harus tahu wataknya orang Indonesia bukan latah tahu kata latah? wah ini bisa membuat saya juga membuat terujinya dimana? semangat Bapak Ibu tahu tidak? saya pabrik herbal saya lebih senang pasen buat jamu sendiri resep saya kasih bodoh atau pintar saya? hahaha hahaha kalau bagi marketing perusahaan pintar atau bodoh? bodoh bodoh saya hafal soalnya wataknya orang Indonesia setelah dia pintar ada penyakit besar Bapak Ibu namanya malas setelah dia tahu minimal satu berarti saya tidak membohongi mereka apa yang sedang Bapak Ibu bangun disini? kepercayaan trust lah kalau Bapak Ibu bukan bangun dagangan lho jualan itu paling nomor sekian jangan jadi tembok bangunlah hubungan persaudaraan persaudaraan itu terjadi karena ada satu kata kepercayaan setelah kita bisa dipercayai percayalah jual apa saja laku orang tidak pernah mau kesini dulu mikirnya saya dapat apa ini sedikit saya keluar tidak apa-apa masih ada sehari kok saya dulu pernah tahun berapa itu saya ke Nias itu tahun berapa ya Pak KB awal sekitar tahun 2014an mungkin ya saya ke Nias Bapak Ibu saya biasanya minta maaf saya sudah lama cukup lama saya hidup dalam kenyamanan dijemput bentor dari pesawat turun orang sederhana satu kampung itu ada orang 6 orang 7 orang jemput saya pakai bentor rombongan bentor shock tidak kira-kira agak shock saya di tengah jalan di tengah jalan hujan kehujanan setelah kehujanan bentor itu di tanjaan Bapak Ibu tidak kuat jalan orangnya Bapak turun Pak bantu dor saya langsung lompat saya bantu dor sampai di sana saya harus jalan lagi 4 jam setelah jembatan sampai di jembatan itu Pak kita sampai di sini terus Bapak nanti jalan kaki Pak 4 jam ke sana karena sepeda motor saya tidak bisa lagi setelah jalan di sana sampai jam 11 malam sampai di sana saya tidak bisa tidur Bapak Ibu bukan tempat tidur saya cuma kayu dan tikar saya di tengah hutan cari apa tapi kan sudah komitmen sebenarnya tapi dalam hati jujur saya mau katakan jujur saya ini cari apa terus yang kedua dapat apa betul atau tidak saya minta tolong buang jauh-jauh pikiran cari apa dan dapat apa cuma saya sudah saya stamply saja saya ini cuma hamba hambanya Allah saya ini cuma hamba tadi saya katakan kalau Bapak Ibu kepingin jadi orang besar jadilah hamba sampai di sana saya bingung Pak jam 11 malam tidak bisa tidur saya pinggil ketua suku ayah Pak saya tidak bisa tidur kumpulkan warga sekalian saya ajari sekalian jam 11 malam saya kumpulkan saya ajari sampai jam 3 saya sampai ngantuk pokoknya Bapak Ibu obat tidur terbaik itu apa Bapak Ibu? ngantuk dan capek jadi yang penting tugas saya ajarkan saya tidur jam 3 terus saya tidur gitu besok pagi saya ngajari sama seperti apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu saya cari tanahnya mana tanah untuk praktek Pak satu orang saya suruh pergi ke kota beli benih kita belajar di sana terus saya carikan kambing karena di sana paling cocok kambing saya suruh belikan kambing beli kambing taruh di situ satu tahun berikutnya dari kambing yang ada berkembang 4 kali atau 5 kali lipat saya sudah senang gitu aja itu pekerjaan saya jadi kalau ada orang tanya pekerjaannya Pak Bapak Ibu apa? menghabiskan uang fair, itu pekerjaan saya kenapa kok saya harus sendiri yang turun ke gunung-gunung ke pulau-pulau yang jauh-jauh yang hampir tanda kutif ini saya sampai heran Bapak Ibu di tengah hutan loh kayak gitu kok ketemu orang betul atau tidak yang saya konyol ke mereka satu kenapa kok tidak tinggal di kota gitu loh alasannya mereka tidak bisa Pak suku saya dari sini alasannya pertama suku ya sudah lah kita terima saja kalau saya nyuruh anak buah saya ke sana berangkat atau tidak Bapak Ibu? balik kanan saya minta tolong ketika Bapak Ibu nanti punya ilmu lakukan itu jangan berfikir apa yang saya dapat tapi berfikirlah apa yang bisa saya beri tetangganya Bapak Ibu juga sama jangan mikir dapat apa dulu beri dulu beri itu layani mereka support mereka, dukung mereka sampai kapan sampai Bapak Ibu nanti levelnya bukan menjadi biasa tapi dihormati tanda kutif menjadi guru menjadi tokoh nah begitu sudah sampai level itu apapun yang Bapak Ibu buat dicari orang nanti punya ayam punya telur diantri punya sayur diantri akhirnya mereka kira-kira kira-kira ada tamunya datang saudaranya datang ke rumahnya tetangganya Bapak Ibu cerita enggak tentang apa yang Bapak Ibu lakukan? pasti Bapak Ibu aja saya yakin kok datang kesini sudah cerita ke banyak orang kok betul atau tidak? pasti bikin status itu kan terpaksa mempromosikan saya Pak jangan tambah banyak-banyak Pak saya cukup capek soalnya kita sendiri cukup kita sendiri cukup tapi saya percaya cara untuk membangun kepercayaan ke orang kita adalah bukti nah setelah lolos disini ini sudah kenapa saya sebutnya sebagai lubang kunci ini loh awal Bapak Ibu untuk melangkah kalau Bapak Ibu sudah langsung proses 10 ribu atau seribu meter modalnya disini jujur Bapak Ibu 30-50 juta loh kalau semua jadi padahal konsep saya kan tidak mengajari pakai modal betul atau tidak? mengajarinya disini, disini perlu modal atau tidak? ya perlulah seandainya perlu 200 ribu lah beli polybag betul ya terus habis itu kalau ayamnya agak banyak mulai kenal dengan tetangga jadi pemulung datang ke tetangga bawa timba Pak ada apa Pak? Pak daripada sampahnya menjadi masalah di RT kita Pak saya tampung saja Pak tetangganya bilang gimana betapa kasihan sekali orang ini aggio sampah saja minta betul atau tidak Bapak Ibu tetapi minta tolong ketika sampah ini Bapak Ibu olah Bapak Ibu perbaiki setelah berhasil orangnya hormat kepada Bapak Ibu betul atau tidak? nanti pilihan RT jadi RT aja pak jangan cari kesibukan namanya sudah terlanjur ya jadi RT nah besok jadi bupati saja yang membangun pertanian tapi minta tolong mulai dulu dari yang paling kecil apakah yang paling kecil dapat apa? tidak dapat apa-apa apakah untung? tidak untung tapi ada yang didapat benih yang ditabur contoh yang ditabur anak-anak muda zaman sekarang Bapak Ibu selalu akan bilang terlalu rumit terlalu lama, betul tidak? apa cara ini stannya? bisnis bisnis apa yang untung? semangka, melon, cabai, tomat modal berapa? 100 juta ini nanti kalau tanam 100 juta bisa untung jadi 200 juta kan itu hitung-hitungan uang modal apalagi modalnya masih jual atau hutang kalau untung mending, kalau buntung nambah hutang karena itu saya berajarinya cara Bapak Ibu betul-betul menjadi sukses tanpa modal saya minta maaf saya berani ngotot seperti ini, karena ini hidup saya hanya orang-orang kebetulan Bapak Ibu, kenapa saya di Indonesia dipercaya banyak orang follower ikut saya di visitektur pertanian kelebihan saya cuma satu, karena saya sudah jadi miliader itu saja karena saya sudah jadi miliader dan saya tahu jalannya ketika saya menuntun orang, saya tunjukkan tepat, persis, presisi ini bukan kira-kira lagi bukan teori lagi semua konsep saya teratur dan seimbang tidak ada yang namanya gambling tidak ada yang namanya tidak pasti karena ingat baik-baik yang ragu-ragu itu datangnya dari jangan dituruti cari yang yakin siap mas ya nah nanti kalau sudah punya materi ini khutbah apa saja masuk saya bahagia, ini semakin malam semakin panas ini bisa dipahami ya ini nanti setelah ini setelah ini ketemu dengan namanya kebutuhan setelah ketemu kebutuhan baru melangkah lebih besar jadi kalau sudah ketemu lebih besar itu teorinya terpaksa jadi besar terpaksa jadi kaya kalau bilang ke orang saya tidak pernah cari kaya saya hanya cari saudara jadi sebenarnya kita hidup dari siapa tau Bapak Ibu? dari saudara semakin banyak saudara kita saudara itu apa? begini lah saudara yang dimaksud saudara begini Bapak Ibu tanam sayur betul ya Pak sabar tidak apa-apa ya Pak ya sebentar Pak sebentar Pak Bapak sudah di depan pintu itu bilang gini gini hahaha jadi begini yang dimaksud saudara itu apa dalam bisnis Bapak Ibu? saudara itu begini kita menjual dia seneng bukan orang beli itu susah loh orang beli itu tambah seneng Bapak Ibu pernah enggak beli sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan dapat harga murah dapat barang terbaik pernah enggak? seneng atau tidak? akhirnya jadi langganan tidak? jadi akhirnya Bapak Ibu itu tidak menganggap dia sebagai penjual loh tapi sebagai penolong kita betul atau tidak? memenuhi kebutuhan kita jadilah seperti itu itu di dalam konsep bisnis saya namanya win-win shall lose saling menguntungkan berbeda ketika tujuan kita cari apa dan dapat apa kita kan konsep bisnis dunia Bapak Ibu ngajarinya untung sebanyak kalau kita bisa untung sebanyak-banyaknya betul kok tapi mereka kan enggak tahu kalau kita untung sebanyak-banyaknya betul atau tidak? enggak tapi tahunya mereka kita memberi sebanyak-banyaknya apa yang kita beri? cari makanan organik di tingkat desa di tingkat kecamatan di mana? enggak ada terus yang kedua kita bisa kok nipu orang tanamannya di beli organik tapi bukan organik bisa atau tidak? ketika kita ketahuan selesai tetapi ketika orang tahu tempat kita tahu apa yang kita lakukan tahu apa yang kita buat yang kita bangun adalah kepercayaan orangnya pasti enggak usah disuruh cerita cerita kemana-mana ketika cerita kemana-mana akhirnya banyak yang beli muridkan orang ajari orang siapa memberi dia akan menerima kalau bapak ibu kalau bapak ibu ngajari jangan takut bapak ibu kalah dengan mereka tidak slogan saya dari dulu satu bapak ibu harus lebih pintar dari saya itu dari 20 tahun lalu saya ngajari tapi yang hebat satu saya tetap lebih pintar dari mereka nah iya karena apa ketika saya ngajari orang pintar betul kan sama enggak posisinya sama saya dikasihani bapak ibu dikasih rahasianya dikasih rahasianya lagi rahasianya lagi jadi setiap kali saya memberi saya menerima